Kisah menarik kali ini akan kami sampaikan tentang seorang pria yang telah mantap masuk Islam. Berawal gara-gara diminta tolong ajarkan tentang Islam, pria Romania ini memilih jadi mu'alaf dan nikahi seorang gadis asal Nanggro Aceh Darussalam. Bagaimana kisah perjalanan pria ini dalam menemukan Islam? Ikuti video berdurasi singkat ini. Jodoh memang tidak bisa ditebak, sejauh apapun jarak dan sebesar apapun perbedaan kita. Jika sudah berjodoh, tak ada yang bisa menghentikan. Hal unik ini yang dialami oleh seorang wanita asal Aceh yang bernama Chutlailan yang telah berjodoh dengan seorang pria asal Romania. Wanita kelahiran tanggal 1 Januari tahun 1979. Berasal dari desa Lemdom, kecamatan Lungbata, kota Banda Aceh ini resmi dipersunting oleh Andrei Ciprian Cimpoi, yaitu seorang pria asal Bakau, Romania. Kakaknya Chutlailan, bernama Chutros Diana kepada serambinyus.com, Minggu, tanggal 25 Desember tahun 2022, menceritakan bagaimana kisah dan perjuangan cinta adik kandungnya itu. Diceritakan, adik kandung dan suaminya, Andrei Ciprian Cimpoi, sebenarnya baru sekali bertemu. Namun walau hanya sekali bertemu, keduanya langsung merasa cocok dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Mengenai awal perjumpaan Lailan dan Andrei, ujar Ros Diana, berawal dari media sosial Facebook sekitar satu tahun yang lalu. Ros Diana menceritakan, sebelum mengenal adik kandungnya, Andrei memang sedang mencari-cari orang yang bisa membantunya mempelajari tentang agama Islam. Niatnya itu pun membawa pria kelahiran Romania tanggal 27 Mei tahun 1977 ini, bertemu dan berjodoh menjadi istrinya. Andrei menghubungi Lailan via WhatsApp, mereka sering membahas tentang Islam. Dari hasil komunikasi itu, keduanya pun sepakat untuk bertemu di Bali pada Januari tahun 2022 yang lalu. Pertemuan yang berlangsung di Bali itu, pada awalnya Chud Lailan hanya membantu Andrei untuk menjadi seorang muhalaf. Namun ternyata, setelah pertemuan itu terjadi bukan sekedar masuk Islam, justru Andrei tertarik dan ingin menikahi Chud Lailan tersebut. Pria yang bekerja sebagai freelancer id di USA ini pun meminta waktu satu tahun untuk meresmikan hubungannya dengan Lailan secara agama dan negara. Janji itu pun ditepati. Tak genap satu tahun, Andrei kembali ke Indonesia untuk membuktikan ucapannya untuk menikahi wanita pujaannya itu. Kini, keduanya telah setelah resmi menikah. Namun, untuk saat ini, tambah Rosdiana, ia belum mengetahui di mana keduanya akan menetap, memilih tinggal di Romania atau ingin menetap di Aceh sebagai tempat kelahiran pujaan hatinya ini. Sebagai mana kita ketahui, jodoh adalah salah satu rahasia ketetapan Allah atas diri manusia. Meski begitu, sebagai manusia tentu kita dianjurkan untuk senantiasa berusaha agar mendapatkan jodoh sesuai keinginan. Tentu saja, usaha tersebut juga harus disertai dengan doa dalam Islam. Doa menjadi salah satu kunci utama bagi setiap Muslim, tak terkecuali perihal jodoh. Jika usaha-usaha telah dilakukan, umat Muslim dianjurkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Jodoh adalah kata atau hak yang telah ditentukan oleh Allah, sebagaimana dalam kisah perjuangan cinta pria Romania dan wanita asal Aceh ini. Jodoh adalah salah satu takdir Allah yang menjadi misteri. Siapapun tidak bisa mengetahui kapan jodoh akan datang, siapa dia, bagaimana caranya bertemu. Namun ada juga memiliki firasat, saat bertemu seseorang atau saat mengenal seseorang, seperti yang terkandung dalam surat Anur ayat 26 yang bermakna, seorang wanita yang baik akan mendapatkan laki-laki yang baik pula. Dan sebaliknya, jodoh merupakan cerminan diri. Jadi setiap orang akan mendapatkan jodoh yang tepat baginya. Kamu dan pasangan akan selalu tampil apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Tidak berpura-pura baik. Hanya untuk mendapatkan perhatian kamu, bila kalian menemukan orang yang sangat jujur dan rasanya kamu akan percaya padanya, maka mungkin saja itu tanda-tanda petunjuk jodoh dari Allah. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.